assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back boleh jeng sumping di channel asf nfs ya ya sekarang ketemu lagi bersama saya udah lama ya saya sekarang lagi ada di jbc singa tasikmalaya cuy seperti biasa sanmori ceritanya karena udah lama gak sanmori kemarin terakhir juga waktu banyak seleb disini ya waktu last year party saya nggak bisa datang cuy jadi sekarang sanmori pertama di awal tahun 2023 jbc singa terpantau sepi guys jadi kemungkinan pada malam tahun baru tadi itu pada begadang ya jadi sekarang itu oh anda gak mau bangun kayaknya jadi ini terhitungnya sepi ya dibanding apalagi dibandingkan dengan sanmori akhir tahun kemarin saya mau sedikit bahas tentang sanmori akhir tahun kemarin ya last year party yang ada di jbc singa yang banyak sekali saya leb itu youtubers dan tiktok dan lain-lain lah pokok nama rame pisahnya saya sih no problem ya karena ya emang nggak ikut acaranya sih jadi nggak ada masalah terus kalau ikut juga ya happy-happy aja cuy cuman ini saya menampung beberapa komentar ya dari warga sekitar jbc singa yang agak risih cuy dan terganggu 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 nya apa pertama yang jelas waktu kalian lihat ya dimanapun itu lihat di Instagram di YouTube youtuber-youtuber besar dan lain-lainnya kalian bisa lihat waktu mereka reading gitu barengan mereka ngabisin dua lajur jalan cuy hanya nyisain cukup untuk satu motor kalau nggak salah ya saya ingat-ingat cuma nyisain sebaris doang di ujung paling kanan lu bayangin aja jadi saya lihat beberapa story IG ngenotis mereka itu kesel sama kelakuan maaf ya artis-artis YouTube yang kemarin datang ke jbc singa waktu lasir party padahal sih saya sebagai pecinta sandori oke-oke aja sih rame gitu cuman emang sebagai pengguna jalan yang lain saya juga pasti akan merasa terganggu cuy jadi bayangin aja lu reading full dua lajur itu aduh keterlaluan banget sih ya soalnya yang lain juga kan butuh jalan ya bukan kita yang sandori doang jadi itu salah satu kekurangan fatal di sandori kemarin terus yang masalah geber-geber itu aduh padahal dulu di jbc singa udah pernah ada kejadian yang mohon maaf ya sampai warga turun tangan tuh tapi tetap aja kemarin karena yukoryanya banyak orang yang mungkin merasa rame merasa aman jadi ada lagi oknum yang gebar-gebar saya sih oke-oke aja ya dulu juga waktu acara yang simak pertama kesini tuh yang sama juga rame cuman waktu dulu masih keitung kondusif mereka masih nyisain kurang lebih satu lajur untuk mobil jadi nggak ngabisin jalan kalau yang kemarin lah share party emang sih nggak bisa saya pungkiri itu jumlah orang-orangnya itu lebih banyak dibanding waktu dulu sih emak datang kesini ya jadi hampir dua kali lipatnya lah jadi eh harusnya sih ada yang merdivir jadi nggak sampai melewati marka jalan itu yang di tengah kalaupun lewat mungkin gas sepanjang barisan lewat semua ya itu keterlaluan banget paling yang beberapa orang yang mau nyalit boleh lah lewat garis tapi yang lagi slow-slow sama rombongan sih saya harap untuk kedepannya jangan ngabisin lajur ya aduh udah nggak perlu saya jelasin kalian inget-inget sendirilah kalau ada di YouTube yang lain coba lihat aja di YouTube YouTube youtuber yang gede-gede ya itu mereka ngabisin sampai dua lajur jalan itu yang bikin warga merasa terganggu ya terus ada lagi cuy selain ngabisin lajur ada juga yang eh masalah gebar-gebir ini padahal udah kejadian heboh ya dulu DJBC singa gara-gara yang gebar-gebar itu banyak yang oh kena semprot warga cuy gara-gara reaksi gebar-gebir tersebut tapi ya karena euphoria orang-orangnya lagi rame-ramenya banyak masa jadi merasa aman ya kembali terulang cuy dua minus ya untuk summary kemarin selebihnya sih asik asik acaranya asik terus kebersamaannya oke walaupun saya nggak ikut langsung ya cuman denger dari temen-temen dan lihat-lihat di story IG temen-temen saya juga cuy ya asik untuk summary minggu sekarang terhitung sepi karena mungkin masih melekat ingatan euphoria lasir party ya yang ramenya luar biasa jadi ketika saya lihat summary sekarang itu keitungnya sepi cuy padahal segini sih ya normal-normal aja karena saya juga datangnya siang sekarang udah setengah 12 jadi ada sedikit trobo kamera cuy eh sebenarnya tek udah dari SPBU cuman karena kamera trobo akhirnya ia ngerecord dari sana tadi eh untuk minggu sekarang disebut sepi singgah ya tetep ada cuman dibandingkan dengan lasir party ya lumayan jauh sih lasir party bener-bener nggak ngotak ramenya ya karena Oh selebnya dari mana-mana cuy ya ya itulah seleb ada positif pasti ada negatifnya ya selalu seimbang positifnya mungkin jbc singa jadi rame banget untuk minggu kemarin warung-warung mudah-mudahan banyak yang beli jadi omset UMKM sekitar jbc singa meningkat untuk minggu kemarin ya ya walaupun minusnya dua tadi mudah-mudahan saling mengertilah untuk kedepannya kalau kita reading santui kayak kemarin usahakan jangan ngabisin lajur orang ya pokoknya yang lidernya atau siapapun itu tolong ada yang mengkondisikan supaya tidak melewati marka tengah sih itu benar-benar mengganggu sih dan juga bahaya ke pengguna jalan yang lain ya ya sudah sampai di ujung jembatan mungkin video muri kali ini cukupkan sekian by the way eh selamat tahun baru 2023 ya dadah sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati